Poco X6 5G Poco X6 5G merupakan perangkat hasil rebranding dari Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ternyata tidak sepenuhnya benar. Terdapat sejumlah penyesuaian yang membuatnya cukup berbeda dengan Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Seperti tampilan, Poco X6 5G memang menyajikan frame mengotak simetris pada seluruh sisi dan back cover yang dibuat rata. Modul kameranya tetap berbentuk persegi berukuran cukup besar, berisikan 3 lensa kamera serta LED flash, namun terdapat tambahan aksen hitam yang membuatnya khas dengan gaya smartphone Poco. Untuk finishing back covernya sendiri dibuat matte dengan sejumlah efek kuratan-kuratan halus. Pembedaan selanjutnya berada pada bagian kamera. Jika Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mengusung kamera utama beresolusi super besar mencapai 200MP, Poco X6 5G lebih memilih menggunakan kamera beresolusi lebih rendah yakni 64MP. Untungnya, stabilisasi OIS masih tetap dipertahankan. Untuk kamera lain masih tetap sama, yakni kamera ultrawide beresolusi 8MP dan kamera makro beresolusi 2MP. Sementara kamera depannya beresolusi 16MP. Kamera belakang ini telah support perekam video hingga resolusi 4K 30fps dan 1080p untuk kamera depannya. Nah, sementara di bagian lain masih tetap sama. Seperti tampilan depan, Poco X6 5G menggunakan panel layar berkelas berjenis OLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 1,5K, brightness puncak hingga 1800 nits dengan refresh rate layar mencapai 120Hz. Layar ini pun telah mendukung fingerprint di dalamnya. Gak hanya itu, pelindung layarnya juga sudah goring Gorilla Glass Victus. Aspek yang juga mencinta perhatian adalah dapur pacu. Poco X6 5G diotaknya oleh prosesor baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Prosesor yang kali ini terbuat dengan fabrikasi 4nm Samsung. CPU SoC ini memiliki 4 core dengan clock speed 2,4GHz untuk kinerja yang menggunakan basis Cortex-A78 dan 4 core lainnya dengan clock speed 1,95GHz untuk efisiensi menggunakan Cortex-A55. Sementara GPU-nya Adreno 710. Di bagian daya, Poco X6 Pro dibekali baterai berkapasitas mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 67W. Nah, untuk fitur-fitur lain, Poco X6 5G masih mempertahankan fitur andalannya, seperti tetap dihadirkannya dua speaker stereo, tetap ada jack audio, IR blaster dan NFC, serta sertifikat IP54. Nah, selain Poco X6 5G, Poco Indonesia disebut juga merilis varian yang lebih tinggi, yakni Poco X6 Pro. Seperti halnya Poco X5 Pro, Poco X6 Pro masih akan tetap berfokus pada aspek performa. Jika Poco X5 Pro bikin gempar dengan penggunaan prosesor Snapdragon 778G termurah, kini Poco X6 Pro justru beralih kepada produk besutan Mediatek. Namun jangan khawatir, karena prosesor yang digunakan adalah produk yang baru diperkenalkan oleh Mediatek, yaitu Dimensity 8300 Ultra. SoC yang sudah terkuat dengan proses fabrikasi 4nm TSMC. Menggunakan 1 core basis Cortex-A715 dengan speed 3,35 GHz, kemudian 3 core yang juga basis Cortex-A715 dengan speed 3,2 GHz, serta 4 core lainnya basis Cortex-A510 dengan speed 2,2 GHz. Urusan grafis terdapat GPU Mali-G615MC6. Diglaim skor Antutu-nya sanggup tembus hingga nyaris 1,5 juta poin. Nah, selain dapur pacu, Poco X6 Pro juga menganjarkan kualitas layar yang lebih baik. Tetap ditampilkan dalam kaya dot display dengan bezel yang sangat tipis dan simetris di seluruh sisi. Panelnya berjenis OLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 1,5K yang kini sudah semakin umum digunakan. Selain telah mendukung refresh rate yang mencapai 120Hz dan brightness hingga 1.800 nits 12 bit, sesuai penyirpinnya pun kini sudah ditempatkan di dalam layar. Bicara mengenai tampilan belakang, Poco X6 Pro mengadaptasi tampilan belakang dari Xiaomi Mix Fold 3. Modul kamera berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang besar, tempat menyematkan 3 lensa kamera dan LED flash. Desain kamera ini juga mirip dengan Xiaomi 14 series dengan tambahan sentuhan aksen blok besar khas Poco. Di bagian daya, Poco X6 Pro dibekali baterai berkapasitas mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 67 Watt. Nah, yang mungkin tak memiliki peningkatan signifikan adalah bagian kamera. Poco X6 Pro tetap dibekali dengan konfigurasi 3 kamera belakang. Kamera utamanya memiliki resolusi sebesar 64MP, sensor Omnivision OV64B. Kamera ini sudah dibekali dengan stabilisasi perbasis OIS. Kamera lainnya masih tetap sama, yaitu kamera ultrawide legendaris beresolusi 8MP, dan kamera makro beresolusi 2MP. Sementara kamera depannya beresolusi 16MP. Kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps untuk kamera belakang, dan 1080p 60fps untuk kamera depan. Poco X6 Pro tentunya tetap mempertahankan fitur andalannya, seperti disematkannya dual speaker stereo. Ada NFC, jack audio, dan ear blaster, serta sertifikat tahan air IP54. Nah, selain dua smartphone Poco X6 series tadi, Poco juga disebut mengajarkan Poco M series generasi terbaru, yaitu Poco M6 Pro. Namun perangkat yang satu ini akan dibahas lengkap pada video berikutnya. Acara peresmian 3 smartphone Poco ini diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2024. Sayang, Poco belum memberikan bocoran resmi mengenai berapa gisaran bandol harganya. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan segala aspek yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas untuk ketiga smartphone ini saat dirismikan di pasar Indonesia nantinya? Kalau menurut kalian bagaimana? Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk ketiga smartphone ini saat dirismikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atbritatekno.id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!